Intro Oke guys, di video kali ini saya akan membuat tutorial jedog jedog 3D terbaru Variasi keren di APK Aligmosen G Untuk hasilnya bisa kalian lihat seperti di intro tadi ya guys Disini saya memakai fotonya foto model pilihan ya guys Jika kalian ingin memakainya nanti akan saya taruh link instagramnya di deskripsi video guys Atau kalian punya kreasi sendiri Untuk DJ nya sendiri itu judulnya DJ Just Like The Day ya Yang lagi viral di tiktok guys Oke guys sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian pencet dulu tombol subscribe nya guys Dan aktifkan juga loncengnya ya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys Bantu support channel ini supaya semangat dalam membuat konten tutorialnya guys Oke guys langkah pertama kalian cukup remove pg saja dulu 6 foto ya yang akan kalian pakai Kalian bisa remove pg saja nanti di google ya Tinggal ketik remove pg saja Nanti akan keluar guys Kalian cukup upload saja dan download untuk fotonya ya Oke guys Lalu kalian buka pga link motionnya seperti ini ya Lalu kalian klik tanda plus yang seperti ini guys Untuk ukurannya kalian bisa pakai yang 9 berbanding 16 atau 4 berbanding 5 guys Disini akan saya contohkan yang 9 berbanding 16 aja guys Resolusinya paling tinggi Pem rate 30 fps latar belakang warna hitam guys Lalu kalian cukup buat proyek seperti ini Oke guys disini kalian cukup masukkan video yang berisikan soundnya ya Nanti kalian bisa download saja di tiktok saja Atau kalian bisa cek saja nanti ya Atau kalian sudah punya bahannya Klik saja tanda plus yang seperti ini Lalu klik gambar dan video Kalian cari video yang berisikan soundnya guys Lalu kalian cukup klik setiga yang di atas Dan ekstrak audionya seperti ini guys Untuk video nya kalian hapus saja seperti ini Oke guys seperti biasa Kalian tandai saja dulu detik-detik bitnya ya Sudah saya sediakan di depisi video berikut bahannya guys Nanti kalian cukup cek dan tinggal mendownloadnya saja Untuk menandai ketukan bitnya Kalian cukup arahkan seperti ini Lalu klik tanda plus yang sebelah kanan seperti ini guys Untuk menghapusnya klik juga seperti ini Oke kalian cukup tandai saja dulu detik-detik bitnya guys Oke guys jika sudah kalian tandai ketukan ketukan bitnya Kalian bisa pergi ke awal Kalian bisa masukkan background dulu ya yang di awal Klik saja tanda plus yang seperti ini Lalu klik gambar dan video guys Kalian masukkan backgroundnya ya Yang sudah saya sediakan Atau kalian punya kreasi sendiri guys Nah masukkan background seperti ini guys Lalu kalian bisa paskan ke detik sini guys 07.13 Nah paskan ke detik sini guys 07.13 Nah seperti ini ya Lalu klik backgroundnya seperti ini klik effect Tambahkan effect Bidang bintang sederhana guys Di bagian prosedural seperti ini Pengaturan standar guys Nah lalu klik yang di bagian Y Tambahkan repem Kosong di bagian depan guys Lalu kalian bisa kosong di bagian belakang Sorry guys Lalu kalian bisa ubah yang di bagian ini Ke sekitar 200 guys Nah Lalu kalian tarik ke depan Yang ini kalian tarik ke belakang ya Paskan ke belakang seperti ini guys Nah cukup seperti itu saja Lalu kalian bisa ubah Untuk padernya kalian bisa ubah kedua guys Nah cukup seperti itu guys Oke guys disini kalian bisa perhatikan ya Di bagian awal Nanti kalian bisa men-setting ulang kembali guys Disini ada 6 foto guys Kalian tambahkan foto yang sudah di remove pg guys Tambahkan foto yang sudah di remove pg disini Kalian cukup menyusun dan Mengatur ukurannya guys Mengatur tata retak dan mengatur ukurannya ya Tambahkan foto seperti ini Lalu klik move and transform icon nomor 3 guys Nah kalian bisa atur untuk ukurannya Sesuaikan saja guys Pokoknya sesuaikan saja ya Kalian bisa klik icon nomor 3 dan icon nomor 1 guys Nah kalian bisa atur saja dulu Pokoknya kalian atur saja dulu seperti Mau seperti apa guys Lalu kalian paskan ke detik bitnya sama guys 07.13 Sama guys Nah kalian bisa perhatikan dulu ya Di bagian sini Lalu kalian bisa klik border dan bayangan Aktifkan bayangannya seperti ini guys Ubah warnanya sesuaikan saja Akan saya ubah ke warna putih Ukurannya kalian bisa kosongkan Lalu kalian pergi ya ke bagian posisi ya Yang di bagian X kalian bisa Ubah ke berapa ya Ketujuh saja seperti ini guys Nah cukup seperti itu guys Lalu kalian bisa perhatikan bagian sini Nah yang di bagian sini Klik fotonya seperti ini Move and transform icon nomor 1 ya Tambahkan ke pemilih bagian sini Yang di bagian sini kalian bisa tarik ke bawah guys Nah tarik ke depan sini Kurupanya seperti ini guys Nah Lalu kalian bisa klik fotonya seperti ini Klik blending dan opacity guys Tambahkan ke pemilih 1% di bagian sini Kosongkan untuk di bagian depan Nah cukup seperti itu ya Nah cukup seperti itu guys Nah disini kalian cukup Masukkan foto yang sudah di remove pg 6 foto ya Kalian bisa atur dulu ukuran dan tata letaknya guys Akan saya setting dulu ya Kalian cukup atur saja dulu guys Ukuran dan tata letaknya Akan saya setting dulu Oke guys Jika sudah kalian atur tata letaknya seperti ini Atau kalian punya kreasi sendiri Kalian bisa kreasikan saja ya Kalian bisa perhatikan Pergi ke bagian 02 ya 02.00 guys Klik foto yang di bagian ini nih Yang tiga ini guys Yang di bawah Nah klik seperti ini Lalu klik mau pengen transform icon nomor 1 guys Tambahkan ke pemilih bagian sini Nah detik 03.0024 Tambahkan ke pemilih bagian seperti ini Pas kan ke detik 02 Nah kalian bisa tarik ke sebelah sini sampai hilang guys Kurupanya sama semua seperti ini guys Nah Lalu yang di bagian sini Nah yang ini juga sama guys Klik ke modern Mau pengen transform icon nomor 1 guys Tambahkan ke pemilih bagian sini Di bagian sini kalian bisa tarik ke bagian sini sampai hilang guys Fotonya Nah Kurupanya seperti ini Paham ya Lalu kalian bisa klik blending dan opacity Nah Tambahkan ke pemilih bagian 100% di bagian sini Di bagian sini kalian bisa kosongkan guys Nah seperti itu Lalu yang ini juga sama Nah Klik blending dan opacity Paskan ke bagian sini Tambahkan ke pemilih bagian 100% di bagian sini Geser ke bagian sini Kosongkan guys Nah seperti itu Nah yang di bagian ini juga sama guys Kalian bisa paskan ke detik bagian sini 0.3.24 Nah yang di bagian 2 foto atas yang 3 itu Ini yang di bagian ini Nah yang begini ini Mopen transform icon 61 guys Tambahkan ke pemilih bagian sini Geser ke bagian sini Kalian bisa tarik seperti ini Nah sampai hilang Rupanya seperti ini Nah Paham ya Terus yang di bagian ini Nah yang ini Mopen transform icon 61 Tambahkan ke pemilih bagian sini Geser ke bagian sini Kalian bisa tarik seperti ini sampai hilang guys Nah Rupanya seperti ini Lalu kalian bisa paskan lagi ke detik sini Blending dan opacity Tambahkan ke pemilih bagian sini Geser ke bagian sini Kosongkan Nah seperti itu Paham ya Lalu yang di bagian ini Nah yang ini Mopen transform Oh sorry guys Blending dan opacity Tambahkan ke pemilih bagian sini Geser ke bagian sini Kosongkan Paham ya Nah Terus yang di bagian sini Nah yang di bagian sini 0.3.24 Nah yang di bagian tengah ini guys nih Mopen transform icon nomor 1 guys Tambahkan ke pemilih bagian sini Geser ke bagian sini Nah kalian bisa tarik seperti ini guys Nah Rupanya sama seperti ini Lalu Click blending dan opacity Tambahkan ke pemilih bagian sini Geser ke bagian sini Kosongkan Nah cukup seperti itu saja Paham ya Oke guys Sorry ada kesalahan teknis ya Di bagian foto yang tiga atas Yang itu guys Kalian bisa setting seperti ini ya Lepaskan ke retik 0.3.24 Nah akan saya mulai dari foto ini dulu guys Mopen transform icon nomor 1 guys Kalau bisa tarik Lepaskan ke bagian sini guys Nah bagian sini Airplane nya Geser ke bagian sini guys Nah Lalu klik blending dan opacity Lepaskan ke opacity Kalau bisa geser lagi Seperti ini guys Nah sorry ya Ada kesalahan guys Nah Terus yang di bagian ini Foto yang ini juga sama Mopen transform icon nomor 1 guys Kalian next geser ke pemilih bagian sini Nah Yang ini Pindah ke bagian sini guys Nah Lalu klik blending dan opacity Geser lagi Seperti ini Nah Terlagi seperti ini Nah Yang di bagian ini juga sama guys Nah Mopen transform icon nomor 1 Geser lagi Ke bagian sini Ini geser lagi ke bagian sini Oh dia Nah Kembalian ini dan opacity Geser lagi guys Seperti ini Nah Seperti itu ya Jadi kira-kira Seperti ini guys Nah Nah Seperti itu Paham ya Oke guys Lalu kalian bisa pergi ke detik 05.19 Klik tanda plus Seperti ini Tambahkan foto yang Yang seperti apa saja guys Mopen transform icon nomor 3 Perbesar dulu Seperti ini Pulau layar guys Nah seperti itu Pas kan ke detik Ke detiknya juga guys 07.13 Nah Lalu kalian bisa klik effect Tambahkan effect ini guys Tambahkan effect usap ya Cari Usap guys Tambahkan effect usap Nah seperti ini Pengaturan standar Lalu kalian bisa Ubah dulu Warnanya Klik saja color dan fill Seperti ini Nah cari warnanya Seperti ini Akan saya contohkan Warnanya Seperti ini ya Lalu klik effect Klik effect usapnya guys Kalian bisa setting Seperti ini Kalian bisa setting Seperti ini guys Yang di bagian awal 50% Yang di bagian akhir 122.0 Nah cukup Seperti itu guys Lalu kalian bisa Klik border dan bayangan Aktifkan stroke Seperti ini guys Ubah warnanya ke warna putih Seperti ini guys Lalu kalian bisa Buat seperti ini Atau yang bagian bayangan Aktifkan dulu Seperti ini guys Ukurannya Nah ya guys Kalian bisa Ubah yang bagian posisinya Sekitar 5 saja Seperti ini guys Yang di bagian stroke Kalian jangan aktifkan Nah cukup Seperti yang di bagian bayangannya Saja seperti ini guys Nah cukup Seperti itu ya Lalu kalian cukup Gandakan satu layar Klik yang digandakan Klik titik yang di atas Dan balik secara Horizontal Lalu klik yang di bagian atas Yang ini ya Mau pengen transform Icon nomor Satu guys Tambahkan Kepungan di bagian sini Geser ke bagian sini Kalian bisa tarik Seperti ini guys Oke guys Sorry sebelumnya Kalian klik dulu Border dan bayangan ya Yang di bagian bayangannya Kalian bisa Pluskan guys Plus 5 Nah seperti itu Lalu klik lagi Mau pengen transform Icon nomor 1 Nah yang di bagian depan sini Kalian bisa tarik Seperti ini guys Nah sampai hilang ya Nah jadi dia seperti itu Geser lagi ke bagian sini Kalian tutup lagi Seperti ini guys Ini variasinya ya Variasi lainnya Geser lagi ke bagian sini Kalian bisa tutup Seperti ini Nah Pas kan ke bagian akhir Kalian bisa tarik lagi Sampai hilang guys Nah seperti itu Kurpanya seperti ini Kurpanya seperti ini guys Sama semua ya Kurpanya seperti ini guys Nah yang di bagian Yang di bagian bawah Kalian juga bisa setting ya Kalian bisa setting sama Caranya Hanya saja di sebelah kanan Akan saya setting saja lah Bari kalian bingung ya Klik fotonya seperti ini Mau pengen transform Icon nomor 1 guys Tambahkan ke pembi Di bagian sini Geser ke bagian sini Nah kalian cukup tarik Seperti ini Sampai hilang guys Nah Geser ke bagian sini Kalian bisa Geser lagi Seperti ini Nah Nah Geser ke bagian sini Kalian bisa paskan lagi Seperti ini Nah Pas kan ke bagian akhir Kalian bisa tutup Buka Buka seperti ini Nah Kurpanya sama ya Kurpanya sama semua guys Seperti ini Nah cukup seperti itu ya Lalu kalian bisa pergi ke bagian 07.13 ya Disini kalian cukup menambahkan saja Fotonya Berurutan ya Sesuai detik bitnya guys Kalian cukup tambahkan saja Sampai detik sini guys 0907 Di bagian sini Kalian cukup menambahkan saja Susun fotonya guys Berdasarkan Ketukan bitnya ya Detik bitnya Seperti ini guys Tambahkan foto Seperti ini Nah Pulkan dulu Ini puluh buka Belum puluh air ya Kalian cukup Pangkat Kesebelah kanan Lalu tambahkan lagi Foto Cukup seperti itu ya Nah Geser lagi Pangkas ke sebelah kanan Paham ya Sampai detik sini guys 0907 Akan saya tambahkan dulu ya Oke guys Jika sudah kalian tambahkan Susunan fotonya Seperti ini Sudah saya terjelaskan ya Akhir-khirnya Seperti ini guys Berurutan Kalian bisa perhatikan lagi Di bagian sini ya Nanti kalian Mengsettingnya Sampai sini juga Foto yang terakhir ini guys Kalian bisa perhatikan saja dulu ya Di bagian sini Klik fotonya Seperti ini Mau pen transform icon Nomor 3 guys Tambahkan kreven depan belakang Seperti ini Pasan ke tengah Kalian bisa zoom Seperti ini guys Sesuaikan saja Lalu geser ke bagian sini Kurupanya seperti ini Nah Kalian bisa setting Seperti ini guys Kurupanya seperti ini Nah Kalian bisa setting Seperti ini Sampai sini guys Sampai foto yang ini Paham ya Atau kalian bisa setting Seperti ini guys Yang di bagian sini ya Mau pen transform icon Nomor 3 guys Tambahkan kreven Di bagian belakang Seperti ini Bagian depan Kalian bisa zoom Seperti ini Nah Sesuaikan saja Kurupanya Seperti ini guys Nah Nah Kalian bisa setting Seperti itu saja Sampai sini guys Nah Jika sudah kalian setting Akan Saya mulai Menambahkan efeknya ya Oke guys Jika sudah kalian setting Seperti yang sudah Saya terjelaskan Kalian bisa pergi lagi Ke bagian sini Yang bagian foto Di sini 07.13 Klik fotonya Seperti ini Klik efek Tambahkan efek Paparan gamma Guys Di bagian warna Dan cahaya Paparan gamma Atau exposure gamma Pengaturan standar Tambahkan kreven Kosong Di bagian belakang Ubah Satu Di bagian depan Nah Kurupanya Seperti ini Nah Lalu klik efek Tambahkan efek Buram lensa Di bagian blur Nah Buram lensa Seperti ini Pengaturan standar Lalu kalian bisa Klik yang Pegang kekuatan Kosongkan Bagian belakang Tambahkan kreven Bagian belakang Kosong Bagian depan Kalian bisa ubah ke 200 Berapa ya 250 250 250 guys Nah Kurupanya Seperti ini Nah Seperti itu Lalu Yang di bagian radius Kalian bisa ubah Sekitar 180 Lalu kalian bisa Tambahkan efek Ubin guys Di bagian Di store CW Nah Seperti ini Pengaturan standar Ubah ke Potongnya Ke 1020 Aktifkan Mironnya Seperti ini Klik Epek Tambahkan Epek Kombang Ambing Di bagian Moven Transform Gek Kombang Ambing Atau Osilet Seperti ini Kalian bisa ubah Sudutnya Ke 90 Derajat Gek Frekuensi Kalian bisa ubah Ke Satu Mange Tut Kalian bisa Kosongkan Tambahkan FM Belakang Bagian depan Kalian bisa ubah Ke 200 G Tarik Kedepan Sini Kalian cukup Salin Epek Tempelkan Di setiap Bagian Foto Berikutnya Klik Fotonya Cukup Klik Epek Tempel Epek Seperti ini Paham Ya Oke Jika Sudah Kalian Tempelkan Epek Di setiap Pergantian Fotonya Kalian bisa Pergi 3 detik 0907 Kalian Tambahkan Background Guys Background Yang Seperti ini Atau Kalian Punya Creasi Sendiri Ya Nah Seperti Ini Ini Ukurannya 4 Perbanding 5 Yang Akan Saya Buat Seperti Ini Saja Lalu Kalian Pas Seperti Seperti Ini Lalu Tambahkan Lagi Background Kalian Bisa Punya Creasi Sendiri Atau Yang Sudah Saya Sediakan Nanti Ya Nah Paskan Kedetik Bagian Sini Pas Perpindahan Foto Yang Besar Kalian Bisa Tambahkan Saja Dulu Nah Pas Bagian Sini Pas Bagian Sini Pas Bagian Sini Paham Ya Akan Saya Tambahkan Dulu Oke Guys Jika Sudah Kalian Tambahkan Background Sampai Akhir Kalian Bisa Pergi Lagi Kedetik 0907 Kalian Bisa Klik Tanda Plus Jangan Seperti Lalu Kalian Tambahkan Icon Persegi Seperti Ubah Warnanya Ke Warna Putih Seperti Lalu Klik Tiga Yang Di Atas Kalian Seperti Seperti Ini Pas Kedetik Seperti Ini Lalu Pas Kedetik Seperti Ini Lalu Kalian Bisa Klik EPEC Tambahkan EPEC Garis Garis Di Bagian Procedural Garis Garis Seperti Ini Pengaturan Standar Kalian Bisa Setting Yang Dibingan Jumlah Kalian Bisa Ubah Ke 13.0 Yang Di Bagian Lebar Kalian Bisa Mentokkan 1.0 Sudut Biarkan Tahap Juga Biarkan Kalian Bisa Ubah Warnanya Ke Warna Kalian Bisa Aktifkan Yang Puls Out Seperti Ini Cukup Seperti Itu Saja Lalu Klik EPEC Saling EPEC Sorry Bukan Saling Kalian Cukup Gandakan Bagian Sampai Air Kalian Bisa Tambahkan Sampai Air Tambahkan Sampai Air Gandakan Satu Layar Tarik Ke Atas Geser Paham Ya Kalian Bisa Tambahkan Dulu Sampai Akhir Oke Jika Sudah Kalian Bisa Pergi Lagi Kedetik 09.07 Kalian Bisa Perhatikan Yang Di Bagian Sini Ya Di Bagian Sini Ya Karena Caranya Sama Semua Nanti Kalian Men Setting Kembali Di Berikut Kalian Cukup Perhatikan Dan Cukup Sabar Ya Nanti Di Bagian Sini G Kalian Bisa Tambahkan Foto Yang Sudah Di Remove PGG Nah Akan Saya Pakai Yang Begini Ini Ya Tambahkan Foto Yang Sudah Remove PGG Nah Seperti Ini Lalu Klik Moven Langsung Icon Nomor 3 G Sekali Bisa Atur Saja Untuk Ukurannya Pikk Nomor Satu Untuk Tata Letak Nah Seperti Ini Nah Paskan Kedetik Fit Lalu Paskan Di Atas Seperti Ini Lalu Klik Fotonya Seperti Ini Border Dan Bayangan Aktifkan Bayangannya Seperti Ini Ubah Warna Ke Warna Putih Atau Kalian Bisa Kreasikan Saja Ya Ukuran Kalian Kosong Kan Lalu Posisi Yang Bikian Eh Kalian Bisa Tambahkan Seperti 6 Nah Seperti Itu Lalu Kan Bisa Tambahkan Icon Seperti Ini Nah Kalian Bisa Atur Seperti Ini Kalian Bisa Setting Diluruskan Nah Luruskan Ukurannya Kira-kira Sesuai Untuk Ukurannya Ya Kalian Bisa Luruskan Dulu Kira-kira Lurus Pokoknya Kira-kira Lurus Nah Cukup Seperti Ini Kira-kira Ya Lalu Kan Bisa Atur Tetap Obah Warnanya Sesuai Akan Saya Setokan Warna Putih Seperti Ini Pas Kan Juga Kedet Tipit Seperti Ini Lalu Gandakan Satu Layar Seperti Ini Klik Yang Menggunakan Terima Seperti Bisa Setu Seperti Seperti Nah Seperti Itu Ya Lalu Klik Border Dan Bayangan Aktifkan Stroke Seperti Ini Lalu Kan Bisa Ubah Ke 11,5 Atau Kalian Bisa Sesuaikan Saja Ya Nah Yang Dibkan Ini Juga Sama Aktifkan Klik Border Dan Bayangan Aktifkan Stroke Bisa Setting Saja Yang Dibkan Sini Nah Cukup Seperti Lalu Kan Bisa Pas Di Atas Seperti Ini Lalu Kalian Bisa Kasih Nama Atau Tidak Nanti Terserah Kalian Akan Saya Kasih Nama Dibkan Sini Sesuai Namanya Nah Disini Akan Saya Setting Seperti Ini Sesuai Video Saya Nanti Kalian Bisa Men Setting Saja Untuk Setting Tesma Itu Tidak Terlalu Sulit Ya Nanti Kalian Bisa Setting Saja Guys Lalu Kalian Bisa Tambahkan Foto Tambahkan Foto Yang Berbeda Tambahkan Foto Yang Berbeda Seperti Ini Lalu Klik Mopentrabson Icon Nomor 3 Kalian Bisa Atur Untuk Ukurannya Ya Akan Saya Ubah Sekitar 850 PF Misalkan Seperti Ini Lalu Kalian Bisa Pas Kedotipik Seperti Ini Lalu Klik Mopentrabson Icon Satu Ya Kalau Bisa Atur Seperti Ini Lalu Seperti Ini Lalu Bisa Klik Worder Dan Bayangan Aktif Struk Seperti Ubah Warna Putih Akan Saya Contoh Warna Putih Seperti Ini Lalu Saya Perbesar Untuk Struk Seperti Akan Saya Ubah Sekitar 30 0 Titik 5 Seperti Ini Lalu Kalian Bisa Pas Di Bawah Seperti Ini Seperti Pas Di Bawah Seperti Ini Nah Pas Di Bawah Foto Model Seperti Ini Lalu Klik Ininya Gandakan Satu Layar Seperti GX Klik Yang Bisa Rotasikan 20 Plus 20 Ya Kalian Bisa Perhatikan Nanti Kalian Mencet Kembali Lalu Klik Ekon Nomor Satu Kalian Bisa Geser Seperti Ini Seperti Itu Gandakan Satu Layar Seperti Ini Ya Mopen Transform Ekon Nomor 2 Kalian Bisa Balas Min 20 Nah Ekon Nomor Satu Kalian Bisa Geser Seperti Ini Untuk Mengubah Fotonya Klik Foto Seperti Ini Bagian Kiri Kanan Lalu Color Dan Plus Seperti Klik Ini Kalian Bisa Cari Foto Yang Ganti Ganti Nah Akan Saya Pakai Foto Yang Seperti Ini Ya Otomatis Langsung Berubah Yang Di Sebelah Kanannya Nanti Kalian Klik Fotonya Seperti Ini Nah Yang Begin Lalu Color Dan Pil Klik Yang Begin Ini Lalu Kalian Bisa Cari Media Atau Fotonya Yang Kalian Ganti Paham Ya Oke Guys Sudah Kalian Setting Seperti Yang Sudah Saya Terjelaskan Kalian Bisa Perhatikan Ya Nanti Kalian Seting Kembali Biar Kalian Tidak Repot Menambahkan Foto Baru Lagi Ini Kan Udah Jadi Kopien Seperti Ini Kalian Cukup Duplicate Saja Ini Yang Tiga Foto Ini Yang Di Atas Ya Nah Yang Begin Ini Dulu Gandakan Satu Layar Nah Kalian Bisa Tarik Ke Atas Dulu Seperti Ini Nah Tarik Dulu Seperti Itu Nah Yang Begin Ini Gandakan Satu Layar Nah Lalu Kalian Tarik Di Atas Seperti Ini Ya Posisinya Nah Yang Begin Ini Gandakan Satu Layar Nah Tarik Lagi Ke Atas Nah Lalu Kalian Bisa Geser Seperti Ini Di Bagian Perpindahan Fotonya Nah Paham Ya Nah Terus Yang Di Bagian Ini Yang Dibagian Garis Ini Nah Gandakan Satu Layar Lalu Kalian Bisa Tarik Ke Atas Seperti Ini Yang Bagian Ini Gandakan Satu Layar Nah Lalu Kalian Bisa Tarik Lagi Ke Atas Seperti Ini Lalu Kalian Cukup Geser Seperti Ini Nah Kalian Cukup Men Setting Pulang Nah Jika Namanya Berbeda Nanti Kalian Cukup Ganti Untuk Warna Kalian Cukup Ganti Nah Ini Kan Seperti Nanti Kalian Bisa Sesuaikan Untuk Warnanya Nah Untuk Nama Terserah Kalian Nanti Kalian Bisa Menamakan Atau Tidak Tapi Akan Saya Contohkan Biar Nanti Kalian Tidak Bingung Gandakan Satu Layar Nah Kalian Cukup Tarik Ke Atas Seperti Ini Gandakan Satu Layar Lalu Kalian Tarik Ke Atas Seperti Ini Nah Lalu Kalian Cukup Lepaskan Kedek Seperti Itu Nanti Disini Kalian Cukup Men Setting Nya Ulang Lalu Kalian Bisa Pergi Lagi Ke Begian Sini Kalian Bisa Perhatikan Nah Yang Di Bagian Ini Nama Gambar Mata Cantak Sampai Cantang Seperti Ini Gambar Nama Dan Garis Lebar Yang Ini Jadi Ada Empat Gambung Menjadi Satu Grup Seperti Itu Terus Yang Di Bagian Tiga Foto Ini Tahan Tentang Seperti Tiga Gabung Kan Menjadi Satu Grup Ada Di Atas G Nah Paling Bisa Taruh Di Atas Tahan Taruh Seperti Ini Ke Bawa Geser Nah Itu Kan Ketutup Ya Akan Saya Taruh Yang Di Bagian Grup Ini Ke Bagian Sini Yang Grup Satu Di Bagian Sini Grup Satu Di Bawah Grup Dua Nah Saya Buat Itu Gek Paham Ya Lalu Kalian Bisa Tambahkan Mentahan Awan Terserah Kalian Nanti Punya Kasi Sendir Atau Enggak Tambahkan Mentahan Awan Di Bagian Sini Gek Nah Tambahkan Mentahan Awan Jangan Lupa Paskan Ketik Pid Lalu Kalian Paskan Di Atasnya Foto Kalian Bisa Taruh Di Bawah Seperti Ini Kalian Bisa Duplikat Menjadi Dua Atau Satu Seperti Ini Juga Gak Apa Gek Nanti Kalian Cukup Kreasikan Saja Pokoknya Kalian Cukup Mengkreasikannya Saja Ya Akan Saya Ubah Seperti Ini Gek Nah Seperti Ini Nah Cukup Seperti Itu Sajalah Kira Kira Atau Akan Saya Duplikat Saja Menjadi Satu Dua Ya Nah Seperti Ini Nah Akan Saya Buat Seperti Ini Lalu Kalau Klik Border Dan Bayangan Aktifkan Bayangannya Seperti Ini Nah Cukup Seperti Itu Ini Bisa Dikosongkan Seperti Ini Yang Di Bagian Ini Juga Sama Aktifkan Bayangannya Seperti Ini Nah Lalu Kalian Cukup Sama Cek Seperti Ini Gabungkan Menjadi Satu Grup Ada Di Atas Kalian Bisa Tahan Lalu Paskan Di Atas Seperti Ini Nah Cukup Seperti Itu Nah Kalian Cukup Setting Saja Dulu Seperti Ini Sampai Akhir Guys Nah Jadi Susun Jadi Ada Ada 6 Layer Ada 6 Layer Paham Ya Nah Disini Kalian Cukup Menyesuaikan Warnanya Saja Guys Menyesuaikan Warnanya Saja Ya Kalian Bisa Berkreasi Disini Sesuai Pikiran Kalian Sesuai Imajinasi Kalian Paham Ya Nanti Kalian Bisa Lihat Saja Rasul Video Saya Untuk Varian Varian Warnanya Untuk Penyesuaian Warnanya Nah Jadi Nanti Barangkali Kalian Bingung Di Bagian Disini Kalian Cukup Masukkan Foto Yang Sudah Di Remove Pg Lalu Yang Tiga Foto Ini Kalian Klik Saja Seperti Untuk Mengubah Lalu Keluar Dan Pil Nah Klik Begin Ini Yang Berbintang Ini Kalian Cari Media Atau Foto Yang Akan Kalian Ganti Cukup Seperti Untuk Yang Di Bagian Galis Lebar Bagian Ini Galis Lebar Ini Nah Kalian Bisa Ubah Klik Yang Bikin Keluar Kalian Bisa Ubah Warna Mau Warna Apa Terserah Kalian Bisa Kalian Kreasikan Seperti Itu Untuk Text Untuk Nama Kalian Bisa Setting Cukup Seperti Itu Saja Nanti Susunannya Seperti Ini Bisa Kalian Lihat Di Bagian Sini Susunannya Jika Sudah Kalian Gabungkan Menjadi Satu Grup Satu Grup Jadi Ada Tiga Grup Satu Grup Dua Grup Tiga Susunannya Seperti Ini Paham Ya Oke Jika Sudah Kalian Setting Seperti Ini Yang Sudah Saya Jelaskan Sampai Akhir Susunannya Seperti Ini Nah Ini Susunannya Seperti Ini Kalian Bisa Perhatikan Yang Di Bagian Sini 0907 Kalian Bisa Perhatikan Nanti Kalian Akan Mengulanginya Kembali Kalian Harus Sabar Untuk Membuat 3D Seperti Ini Lumayan Masam Waktu Tapi Oke Kalian Bisa Perhatikan Saja Ya Kalian Bisa Mulai Dulu Yang Bagian Background Bagian Background Seperti Ini Klik Mopeng Transform Icon Nomor Satu G Tama Klik Depan Belakang Seperti Ini Kalian Bisa Atur Ke Bagian Sini Sebelah Kanan Atau Kesebelah Kiri Perhatikan Yang Di Bagian Itu Ada Yang Jendal Warna Dari Sitam Itu Keser Seperti Ini Kanan Kiri Kanan Kiri Seperti Seperti Itu Kupanya Sama Semua Seperti Ini Nah Kurupanya Sama Semua Seperti Ini Nah Kalian Bisa Setting Yang Ini Kan Kesebelah Kanan Dulu Terus Yang Di Bagian Ini Juga Sama Terus Terus Sepanj Dan Sama Icon Nomor Satu G Tambahkan Repem Depan Belakang Seperti Ini Nah Kalian Bisa Geser Lagi Ke Sebelah Kanan Geser Lagi Ke Sebelah Kanan Kanan Kiri Kanan Kiri Kiri Seperti Paham Ya Nah Kurupanya Seperti Ini Baru Tahap Pertama Yang Belum Tahap Yang Gede Terus Yang Di Bagian Foto Model Yang Bagian Ini Nah Yang Ini Kalian Bahas Dulu Kesebelah Kiri Klik Fotonya Makan Tentu Micro 1 Tambahkan Repem Depan Belakang Seperti Ini Nah Yang Bagian Ini Kalian Bisa Tarik Ke Sebelah Kiri Jadi Berlawanan Ya Kiri Kanan Sedikit Saja Seperti Ini Seperti 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 Yang Bagian Garis Lebar Ini Ini Yang Grup Satu Sama Seperti Foto Model Klik Grup Yang Satu Ini Mopen Transform Micro Nombor Satu G Tambahkan Crepe Depan Belakang Seperti Seperti Ini Pas Ketik Sini Nah Tarik Sebelah Kiri Sama Dia Sama Model Kiri Kanan Seperti Seperti Ini Perhatikan Perhatikan Nanti Kalian Seting Kembali Lalu Yang Di Bagian Foto Group 2 Kalian Samakan Seperti Yang Background Tambahkan Repem Depan Bakang Icon Nomor 1 Ini Bagian Mod Nah Ini Kesebelah Kanan Kurupanya Sama Nah Seperti Itu Terus Yang Ini Bagian Awan Yang Belum Yang Bagian Awan Yang Bagian Awan Juga Sama Kesebelah Kanan Dulu Nah Sebelah Kanan Nanti Kalian Akan Men Setting Seperti Ini Di Foto Berikut Sama Semua Caranya Nah Cukup Seperti Itu Ya Paham Ya Jadi Yang Group 3 Group 2 Sama Ini Persegi Panjang Sama Background Itu Sama Semua Caranya Terus Yang Berbeda Itu Cuman Yang Di Bagian Foto Model Yang Ini Terus Sama Yang Group 1 Jadi Yang Background Itu Kesebelah Kanan Dulu Terus Yang Di Bagian Foto Model Kalian Balas Kesebelah Kiri Paham Ya Ini Dia Sepert Ini Jadi Yang Sama Gerakannya Cuman Ada Dua Yang Grup 1 Sama Foto Model Lalu Kalian Klik Lagi Yang Di Bagian Background Tambahkan Efect 3D Di Bagian Balik Layar Di Bagian 3D Lalu Kalian Bisa Di Bagian Sudut Tambahkan KPM Depan Belakang Seperti Ini Nah Pas Kan Kedet Tipit Kalian Bisa Balas Dulu Ke Min 10 Min 10 Min 10 Geser Balas Ke Plus 10 Paham Ya Nah Geser Balas Ke Min 10 Nanti Kalian Cukup Mens Sali Saja Efek Yang Ditempel Di Foto Berikut Nya Rupanya Sama Semua Rupanya Sepertinya Nah Lalu Kalian Cukup Salin Efek Seperti Ini Tempelkan Ke Bagian Sini G Per Segi Panjang Klik Epek Tempel Epek Seperti Balik Layarnya Kalian Bisa Taruh Di Atas Seperti Ini Tempelkan Di Bagian Grup Ini Grup Satu Tempel Epek Seperti Ini Terus Kecuali Yang Grup 2 Sama Awan Kalian Jangan Kasih Efek Balik Layar Foto Model Kalian Kasih Nah Grup 3 Sama Berarti Sama Grup 2 Kalian Jangan Kasih Efek Balik Layar Cukup Yang Bagian Itu Itu Saja Nah Oke Jadi Cukup Seperti Itu Saja Caranya Cukup Seperti Itu Saja Yang Bagian Tab 1 Nanti Kalian Setting Dulu Setting Dulu Sebelum Dikasih Efek Balik Layar Setting Dulu Ya Seperti Yang Sudah Saya Menjelaskan Nanti Kalian Bisa Cek Di Setiap Kepen Ya Di Bagian Tip Bid Kepen Balik Layarnya Efek Balik Layar Misalkan Seperti Ini Seperti Ini Klik Epek Kalian Tempelkan Efek Seperti Ini Klik Balik Clearnya Nah Ini Kan Tidak Sama Min 83 Harus Min 10 Nah Kalian Bisa Atur Seperti Ini Paham Ya Nah Nah Kalian Bisa Atur Seperti Ini Kalau Yang Ini Kurang Nih Kalian Bisa Tambahkan Dulu Kepen Seperti Ini Min 10 Nah Nah Cukup Seperti Itu Patokannya Disini Saling Epek Yang Dibagian Sini Yang Detik Ini Yang Berbeda Ya Detik Sama Paham Ya Kalian Cukup Setting Saja Dulu Seperti Itu Sebelum Kalian Tempel Tempelkan Epek Balik Layarnya Kalian Setting Dulu Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Bagian Mob Nya Guys Oke Jika Sudah Kalian Setting Seperti Yang Sudah Saya Tadi Jelaskan Tahap Pertama Sudah Selesai Ya Jika Kalian Bingung Nanti Kalian Bisa Cek Yang Di Bagian Sini Yang Di Bagian Tab Ini Yang Kalian Harus Sabar Di Bagian Sini Kalian Bisa Mengulangi Saja Di Bagian Sini Jika Kalian Anggap Bingung Nah Cukup Cukup Seperti Lalu Kalian Cukup Export Saja Yang Di Bagian Tab 1 Sudah Selesai Kalian Cukup Export Saja Kalian Time Rate Bisa Ubah Ke Resolusinya 1080p Lalu Yang H265 Yang Ini Kalian Cukup Export Dan Tunggu Prosesnya Sampai Selesa Oke Guys Jika Sudah Kalian Save Project Yang Tahap Pertama Lalu Kalian Misa Duplikat Yang Tahap Pertama Itu Gandakan Seperti Ini Nah Tahap 1 Copy Nah Disini Kalian Cukup Centang Saja Seperti Ini Kecuali Sound Nanti Kalian Cukup Menghapus Seperti Ini Centang Saja Semuanya Kecuali Sound Oke Guys Jika Sudah Kalian Hapus Kecuali Sound Ya Kalian Masukkan Project Yang Baru Saja Kalian Buat Yang Tahap Pertama Lalu Kalian Bisa Non Aktif Kalian Kosong Seperti Ini 0907 Klik Videonya Seperti Ini Seperti Ini Geser Ke Begian Sini 11 02 Bagi Seperti Ini Geser Lagi Ke Begian Sini Bagi Seperti Ini Geser Ke Begian Sini Bagi Seperti Ini Pas Pertindah Nah Cukup Seperti Itu Kalian Bisa Perhatikan Yang Bagaian Sini 0907 Klik Videonya Seperti Ini Mopin 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 Tambahkan Crapin Depan Belakang Seperti Ini Ada Dua Metode Ada Dua Contoh Kalian Bisa Perhatikan Paskan Ke Bagian Sini Tambahkan Crapin Paskan Ke Dua Detik Terakhir Bisa Zoom Sesuai Untuk Zoom Nah Rupanya Seperti Ini Di Bagian Belakang Bagian Ini Rupanya Seperti Ini Nah Tentang Icon Nomor Tiga Tambahkan KPM Depan Belakang Seperti Tambahkan KPM Di Bagian Sini Paskan Ke Bagian Tengah Tengah Sini Kalian Bisa Zoom Seperti Sesuaikan Rupanya Seperti Ini Nah Jadi Ada Dua Metode Kalian Bisa Setting Seperti Itu Bisa Menerapkan Seperti Itu Kalian Punya Creasyon Jadi Kalian Bisa Kreasikan Saja Nah Lalu Yang Di Bagian Sini Disini Kita Akan Membuat Epic Ghost Ya Epic Ghost Ya Kalian Bisa Klik Videonya Seperti Ini Lalu Gandakan Satu Layar Seperti Ini Klik Yang Bagian Ini Gandakan Lepaskan Ke Bagian Sini 09.27 Pangkas Kesebelah Kanan Seperti Ini Perhatikan Ya Nah Yang Bagian Ini Nah Yang Yang Ini Mopen Transform Icon Nomor 3 G Nah Yang Di Bagian Ini Kalian Bisa Kepemian Begin Ini Kalian Bisa Perkecil Seperti Ini 1000 PE Kepemian Depan Ini Kalian Bisa Ubah Ke 1000 PE Tarik Kedepan Lalu Yang Belakang Kalian Bisa Perbesar Seperti Ini Lalu Tarik Ke Belakang Seperti Ini Lalu Kalian Klik Efect Tambahkan Efect Temukan Tepi Kalian Bisa Cari Saja Temukan Tepi Seperti Ini Pengaturan Standar Lalu Kalian Bisa Aktifkan Yang Putarnya Seperti Ini Bagian Smooth Kalian Bisa Ubah Ke 1.50 Nah Yang Teras Laut Kalian Bisa Ubah Ke 10 Nah Seperti Itu Lalu Kalian Klik Efect Tambahkan Efect Pad Out Di Bagian Opacibility Pad In Out Seperti Ini Arturan Standar Lalu Kalian Kalian Yang Bagian Ini Kalian Bisa Kosong Kalian Bagian Hot Kalian Bisa Ubah Ke 100 Seperti Ini Nah Jadi Dia Seperti Ini Gek Nah Paham Ya Nah Kalian Bisa Lakukan Seperti Ini Di Bagian Video Berikutnya Di Bagian Pertindahan Video Berikutnya Atau Kalian Tidak Memakai Yang Seperti Ini Juga Tidak Masalah Ya Saya Hanya Mencantukkan Sesuai Di Video Saya Sampai Jika Sudah Seperti Ini Klik Yang Di Bagian Video Yang Utama Yang Ini Bagi Seperti Ini Geser Dari Atas Bagi Seperti Ini Geser Bagi Seperti Ini Kalian Bisa Lakukan Seperti Ini Di Setiap Pergantian Video Berikutnya Ya Lalu Bisa Setting Saja Dulu Seperti Itu Oke Guys Sudah Kalian Setting Dan Seperti Yang Sudah Saya Terjelaskan Sampai Ini Bukan Yang Di Atas Yang Di Atas Itu Yang Di Bagian Efek Ghost Nah Yang Ini Klik Efek Tambahkan Efek Paparan Gamma Di Bagian Warna Dan Cahaya Tambahkan GPM Kosong Di Bagian Belakang Ubah Yang Di Depan Satu Rupanya Seperti Ini Lalu Tambahkan Efek Buram Gerak Di Bagian Blur Gap Buram Gerak Atau Motion Blur Seperti Ini Tambahkan Kreatoran Satu Depan Kosong Di Bagian Belakang Gap Rupanya Seperti Ini Lalu Klik Effect Tambahkan Efek Distorsi Ubine Ya Sorry Ubine Di Lalu Klik Efek Tambahkan Efek Buram Direksional Di Bagian Blur Gap Buram Direksional Seperti Ini Pengaturan Standar Tambahkan GPM 0 15 Di Bagian Depan Kosong Di Bagian Belakang Gap Rupanya Seperti Ini Nah Lalu Klik Efek Tambahkan Efek Ombang Ambing Di Bagian Mopen Transform Gap Pengaturan Standar Ubah Sudutnya Ke 90 Gap 90 Derajat Prekuensi Kalian bisa ubah Ke 1.70 Atau Kalian bisa Setting Sendiri Atau Kalian bisa Menggreasikannya Nanti Terserah Kalian Untuk Panitut Kosongkan Di Bagian Belakang Bagian Depan Sekitar 230 Saja Nah Seperti Nah Kasih Kurpa Seperti Ini Seperti Itu Lalu Kalian Cukup Salin Efeknya Seperti Ini Tempelkan Ke Bagian Sini Nah Paham Ya Terus Kalian Tempelkan Ke Bagian Sini Potongan Videonya Tempel Efek Seperti Ini Gak Salpus Efek Buram Di Resor Kalian Cukup Salin Efeknya Tempelkan Di Setiap Potongan Videonya Tempel Efek Seperti Ini Paham Ya Mudah Sekali Ini Bagian Tapua Tidak Terlalu Cukup Lama Jadi Cukup Seperti Itu Saja Semoga Aja Kalian Bisa Memahaminya Ya Oke Guys Jika Sudah Kalian Setting Dan Tempelkan Efek Di Setiap Perpindahan Fotonya Dan Di Setiap Bagian Potongan Videonya Kalian Bisa Pergi Ke Awal Disini Akan Saya Tambahkan Efek Coloring HD Biar Lebih Mantep Tambahkan Presiden Sel Bawarannya Ke Warna Hitam Klik Tiga Yang Atas Dan Terus Seperti Klik Efect Tambahkan Efek Saling Lantar Bagang Di Bagian Lain Nah Seperti Ini Aturan Standar Lalu Klik Banding Opacity Cari Perbedaan Yang Nomor Tiga Seperti Itu Klik Efect Tambahkan Efect Buram Direction Blur Ubah Yang Bagaimana Gelas 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 Blur Ke 450 Lalu Klik Efect Tambahkan Efect Paparan Gamma Di Bagian Warna Dan Cahaya Ubah Exposure Ke Min 93 Bagian Gamma Kali Bisa Ubah Ke 0 9 85 Lalu Kalian Bisa Hempaskan Kematokan Akhir Klik Yang Tadi Klik Icon Yang Itu Sebelah Kiri Otomatis Dia Akar Sampai Akhir Lalu Kalian Bisa Gandakan Satu Layar Seperti Ini Klik Yang Gendakan Klik Efect Hapus Semua Efect Klik Banding Opacity Cari Contrast Lalu Overlay Lalu Milih Yang Ini Ubah Warna Ke Warna Putih Nah Dan Udah Jadi Udah Selesai Nah Oke Jadi Cukup Resolusinya Kalau Bisa Pake Yang Di Atas Yang Di Bawah Bisa Sesuai Kemampuan Update Saja Lalu Kalian Cukup Export Dan Tunggu Proses Sampai Selesai Oke Tutorial Cukup Sekian Dulu Semoga Tutorial Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Buat Kalian Semua Ya Jika Kalian Suka Dengan Tutorial Ini Jangan Lupa Klik Tombol Sub Dan Terbaru Dari Saya Bantu Support Jadinya Supaya Semangat Dalam Membuat Konten Oke Cukup Sekian Dan Lantikan Video Terbaru Dari Saya